Oke guys ketemu lagi hari ini kita kedatangan lagi satu barang buat di unboxing ini produk dari ini dia kalau kemarin kan kita dapet Vino 4 ini agak gedean ini hybrid double bag sama sling bag tulisannya CHE kalau gua ngambil dari Google Translate itu pengucapannya cash cuman enaknya sih bilangnya NID cace aja ya pakai spelling Indonesia gitu Oke kita buka guys kita bolongin satu tangan aja ini kayaknya beda dari Vino kemarin Vino kita dapat boxnya dapat kardusnya bagus waduh di double guys terus kita jadi kita sitä kita hai 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 Koreans di package nya extreme tiga lapis guys bungkus dari ini satu lapis dua lapis nice ini bungkus dari kurirnya ya Nah ini baru package dari ini idenya tagline nya unparalleled Oke terlihat please mind the product inside penopoli packaging with sedih anybody please kontak pake tangan aja nggak usah pakai pisau Oh ini sih gokil ini kemarin Vino enggak pakai ini ya di ini bungkusnya udah dikasih bubble wrap nah dikasih bubble bawaannya nice udah di improve ini sama enak edi tetapi kita minus pop oke ini tasnya ini gua pesannya yang warna hitam dia varian ada dua ada yang warna abu sama yang warna hitam cuman karena Vino empat kemarin semua variannya warna hitam terus gua lihat bahannya bagus banget Hai bahannya menyerpai kulit ya kalau begitu mudah-mudahan ini juga sama gitu gua berharapnya soalnya kalau misalkan bahannya yang warna bahannya yang warna abu dia kelihatan apa ya bahannya itu kurang solid gitu Nah kalau ini hitam selain dia kelihatan lebih solid jadi lebih elegan dan lebih bisa masuk ke formal dipakai main juga bisa kalau begitu dan dia bilangnya ini ada warna karbonnya begitu nanti kita lihat kita simpan dulu nah terus ini gua pesennya pakai yang full package jadi harusnya ada add-onnya kita lihat oke kita masih dapat jadi disini ada add-onnya masih ada masih ada masih ada oke kita cek oke udah kosongnya kita simpan jadi untuk nah nah ya di cash ini cash ya atau cek cek ini dia nggak pakai box ya guys kita dapat nah ini strap sebetulnya ini strap bawaan projectnya ya dia desain 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 awalnya itu begini jadi kita dikasih ini kalau mau pakai yang ini nggak apa-apa begitu nah ini yang sekaligus pernya begitu ya kalau pakai yang desain awal project pakai yang ini kita dapat spare strap-nya kita dapat spare strap-nya terus ini oke stock keeping unitnya ya NID1084 ini adalah cell phone patch jadi nanti di apa strap-nya kita bisa pasang buat handphone-nya kita oke kita buka ini ada tempat buat buka ujung amplopnya waduh susah banget guys dan ini masih ada pelindungnya juga dalamnya luar biasa sekali oke ya kita simpan nah ini telepon posnya jadi dia pakai aduh teras juga jadi kalau pulau kebukannya begini guys jadi kita tutup kita tutup sini ada velcro velcro-nya kita tutup ini kayak magnet tapi bukan ya guys velcro itu di nah baru magnetnya di penutup atasnya emboss ini elegan sih kalau gua rasa jadi dia enggak pakai putih macam yang ini jadi emboss brandingnya enggak terlalu mencolok Oke lanjut kita ada ini ini ada story-nya location-nya travel kit Oke trikisus ya jadi ini buat menemani perjalanan kita bahannya udara kayak plastik gitu ya tapi plastiknya tebal ini yang pertama dari travel punchnya laundry bag dari ini pasti anti-air ya jadi plastik hati-hati ini jangan deket-deket api pasti langsung melelehnya ini kalau baju kotor baju salin baju basah gitu bisa langsung dimasukkan sini guys Oke ini satu selanjutnya kita punya nah ini yang kecil trili tri apa sih ini buat di dalamnya enggak ada ini ya separator separatornya ya dia satu aja terus begitu dan ini di zippernya ada pull tab-nya ya ini enak banget begitu buka tinggal pakai pull tab-nya oke toiteri bag lumayan ini kebanyakan sih toiteri bagnya kan bahannya cordura begitu ya Nah kalau ini pakai betul-betul dari plastik jadi kalaupun nanti alat mandinya tuh basah nggak rembes keluar gitu guys makanya nid-nya bikin bahannya bahan karet atau bahan plastik yang terakhir dari travel kitnya itu ini bagus sih plastik jangan sampai hilang guys satu paket plastiknya juga berharga ini nah ini shoe bag nggak mau dong dicampur ya baju kotor sama sepatu kotor begitu kalau ini dia nggak pakai pull tab guys cuman dia dikasih gantungan ini tadi juga ada gantungan sih ini nggak melar ya guys ya rigid ini shoe bag ini ujungnya dikasih lagi buat pakai karabiner ya digantung begitu klip ini juga zipernya udah aku agar jadi memang air nggak bisa rembes keluar keren sih ini ini memang kenapa dikasih bahannya plastik atau karet gini memang biar kalau basah atau kotor nggak nempel di bahannya bisa aja sih NID bikinnya bikin yang dari bahan kain kordura gitu tapi kan PR ya harus nyuci lagi nanti kalau kotor kalau ini tinggal basahin aja gosok-gosok begitu kotornya langsung hilang gitu ya cuman minusnya dia jangan sampai kena permukaan tajam begitu apalagi kena api kalau kena api ya udah wassalam aja bolong lo gitu deh oke keren travel kit nah yang ini ini buat laptop ya laptop sleeve nya 13 inci hitam senada ya warnanya karena kan pilihan warna tas catch nya juga kita pakai warna hitam oh bahannya enak banget ini 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 dia bilangnya 13 inci ya jadi laptopnya diusahakan 13 inci ke bawah guys kalau mau pakai laptop sleeve ini nah ini pakai magnet ya nah kerasa banget beratnya guys enak banget sini kalau buat pulpen dia sih defaultnya ini Apple Pencil ya sorry Apple Pen ya cuman kalau misalkan lu mau nyoba nanti pakai pulpen yang lain kalau masuk ya mudah-mudahan aja ini lihat ada pocketnya juga ini di depannya satu di belakang dia kosong jadi ini buat laptop sleeve nya ah surprisingly dia bahannya itu agak dikasih bahan kain kain blue dulu di dalamnya guys buat minimalisasi scratch ya terus dia dikasih silica gel karena dalamnya kain ya dulu dulu ini bahannya enak apa ya karet gitu semi semi karet simpel tapi berguna ya ini dalamnya buat chargernya atau tablet juga masih bisa masuk charger mouse bisa dan ini di tank-tank kayaknya dia nggak ada handle grip lagi gitu oke ini buat laptop sleeve nya oke dan ini ke tasnya ush berat guys berat dan ini gede kaget ya ternyata gede gitu tasnya kita kan compare nya dengan kemarin Vino 4 ya saya kan itu daily sling ya kalau ini kan dia hybrid dengan davel jadi dia itu konsepnya dua ya sling bisa diganti jadi ke davel begitu nah ini versinya cacek cache hybrid sling sling hybrid dengan davel gitu kita simpan plastiknya guys wuh nah ini persis sama dengan Vino 4 jadi gue suka banget nya adalah karena dia hampir sama dengan Vino 4 jadi Vino 4 itu buat daily yang apa simple begitu yang barang-barangnya sedikit gitu terus gue akan mikir wah kalau gue harus butuh banyak gimana ada nggak ya Vino 4 versi gedenya ternyata langsung deh dibikin sama NIID nya ternyata dari kita backer kemarin Vino 4 ada nggak versi gedenya nah ini langsung dikasih NIID cash cacek ya dan dari situ gue langsung order ya di kickstarter ya guys ya buat channel nya buat crowdfunding nya oke kita langsung ke sini ini betul guys ini karbon ya ini motif-motif karbon terus dia ngumpet di belakang handle grip ini zipper depannya kita lihat dia punya apa aja di sini kosongan guys nggak ada pocket atau separator dalamnya cuma satu bisa buat dokumen atau nggak laptop nah ternyata ini bukan jahitan guys dia ternyata pakai magnet nah nah magnet closure terus ngumpet ya di sini ya dia punya zipper kita buka ini seru-seru-seru mirip banget sama Vino ya jadi dikasih separator pocket 2 bukan yang mesh ya nah ini dia dikasih dia dikasih semacam handle ya nah dan standarnya NIAID dia punya retractable keychain oke panjang terus ini buat buka tutupnya pake hook buat ngembalikan ya tinggal lepas oke terus ini dia handle utamanya dia bisa di adjust kita bisa tarik ini panjang terus jadi pendek oke sebelum ke kompartmen utama belakangnya dulu guys nah ini ini buat tempat tarik strapnya di belakang juga dikasih handle lagi persis bahannya sama kayak yang di depan ya tapi ini ini gak ada emboss atau logo NIAID nya ya terus disini dia ada pocket lagi gak ada separator ini bisa masuk handphone disini dan ini tadi ya laptop sleeve tadi bisa masuk kesini dan ini dia pake magnet ya guys ya begitu pake feedlock eh sorry magnetic lock feedlock ya harusnya sih gampang ini susah juga digeser jenis wah Oh bentar guys bentar guys he 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 h guys ber Inter mencari kuat banget gua cari tau gimana cara bukanya nah ini kan dia tipe sling terus dia bisa tipe ditenteng maksudnya kalau strapnya gak lu pake jadi dia itu kayak briefcase gitu ditenteng gini aja professional look saat lu butuh barang banyak bawaan ini bisa dibuka disini pake magnet magnet kanan ini magnet kiri kita buka keras banget nah dia ke atas guys bukan di apa bukan ditarik ya jadi dia di dorong dulu ke atas baru ke buka nah sekarang dia berubah jadi modul dapel bag pas butuh barang bawaan banyak dia ngembung expandable ya bisa di expand terus yang tadinya kalau sling itu di bawah kuncinya dari samping buat masang strapnya oke sip kita ke main kompartmen ke kompartmen utama luas banget nah ini strap dengan model improvement jadi dia di tengah campaignnya dia di improve karena kalau yang tadi kan mati ya maksudnya dia nggak luas bergerak nah kalau ini dia ada pivotnya jadi bisa gerak muter begitu ini closure nya ke bawah buat buka tutupnya dan dia pakai feedlock modelnya sama kayak di Vino 4 kita buka guys tapi ini lebih gede ya kalau Vino 4 kan dia kecil tapi kalau ini gede karena ngikut buat nanti kekuatan bukaannya gitu dia buat tengah bukanya kalau di Vino 4 kan dia ada pull tabnya kecil kalau ini buat safety mungkin jadi kita bukanya di push di dorong di sini begini ya ke buka buat masukinnya ya namanya feedlock cepat cepat dia gampang tinggal di deketin aja inline line nah sendiri masukin ini teknologi terbaru ya buat di strap itu dia sekarang tas-tas sekarang sudah pakai feedlock kalau dulu kan pakai penjepit biasa begitu ada male sama female dimasukin terus jadi tipe magnet yang digeser sekarang kuncinya dia pakai feedlock buat tipe kekiniannya gitu guys ini dia pakai padding tebal lumayan keras kita tes kenyamanannya pas nanti sudah dipakai guys oke kita simpan jadi kita punya dua ya strapnya strap yang bawaan sebelum project sama strap yang setelah improvement yang sebelum project kita jadi spare strap aja strap cadangan nah ini dikasih lagi guys kompartmen 1 ini lumayan ini bisa masuk handphone atau powerbank disini ada lagi kompartmen dikasih lagi silik aja ada dua kompartmen besar lumayan dan ini ini gede banget space ya memang kalau mau traveling begitu ya masuk dan tadi yang travel kit juga dimasukin sini dan ini kita dikasih buku panduannya user manual dan khasnya NIID dia pasti user manualnya itu model poster sama kayak divino yang kemarin salah satu brand yang ngasih keunikan tersebut disini banyak banget depannya polos aja ya disini mulai dari bagian-bagian tasnya sampai ke detailingnya ini cara-cara buat instalasi instalasi strap terus kuncian feedlock sampai ke pemasangan onpoch nya ada ya guys ya langkah dan ini bahannya ternyata beda sama Vino 4 kalau Vino 4 dia kalep tapi kalau ini dia dan ini agak tipis sih mungkin buat ngurangin beratnya juga ya karena ini lumayan berat kasih kalau ini ini motif serat karbon overall ini sling hybrid sama davel ini bagus tapi enggak cuma dua mungkin tiga ya sama tadi tipe yang briefcase kalau kita tadi lock nya dipakai gitu nanti nanti kita review pemakaian untuk fully loaded nya gitu kuatnya berapa apa dia kuat untuk berat atau enggak karena ragunya disini sih ini kan buat masang strap strap nya itu kain aja begitu dan kalau misalkan kita bawa barang yang banyak terus juga kalau misalkan kita di kendaraan ya sepeda kalau enggak motor begitu ya bukan di mobil ini bisa enggak begitu buat kuat yang lama begitu masih penasaran nanti guys kita cari tahu bukanya ini beda dari yang lain soal oke itu aja untuk unboxing NID cache NID Cace orang Indonesia ya sebutnya Cace oke unitasnya varian yang carbon black gitu jadi kenapa gue milih yang carbon black dibanding yang abu-abu karena ini bisa dipakai formal begitu kalau kita pakai kerja atau pakai kampus begitu kuliah clear netral gitu hitam elegan gitu ini strap setelah improvement nya kita pakai feedlock magnetic setiap edit sama ini bisa muter ya terus kita tadi dikasih laptop sleeve gitu terus ada travel kit ini buat sepatu shoe bag nya ini buat toilet bag ini buat bajunya ya laundry bag terus kita ada dikasih pound patch sama spare strap gitu dan ini packaging nya ada bubble wrap oke thanks guys gitu aja untuk unboxing NIE ID catch nya thank you have a nice day salam sehat salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh